Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan kepada makhluknya Bahwa salahul ahwal inda salahil a'mal Ini ketetapan Allah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan, kebaikan, kebaikan Ketika amal-amal manusia itu baik kepada Allah Jadi dengan kekuasaannya, dengan keagungannya Allah memberikan keputusan kepada kita Apa keputusan Allah? Salahul ahwal inda salahil a'mal Baik buruknya suasana dan keadaan dunia alam semesta Hanya tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah Kalau amal manusia ini baik Yang datang pasti baik Tapi kalau manusianya sombong Manusianya durhaka Manusianya maksiat Maka yang datang adalah keburukan dari Allah subhanahu wa ta'ala Salahul ahwal inda salahil a'mal Baik buruknya suasana dan keadaan Hanya tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah Maka di dalam beberapa hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di antaranya Man aslaha bainahu wa bainallah Aslaha allahu bainahu wa bainan nas Apabila manusia-manusia ini kata Allah Apabila hamba-hambaku ini kata Allah Buat hubungan yang baik dengan aku Maka aku akan perbaiki hubungan dia sesama manusia Syaratnya apa? Buat hubungan yang baik dengan Allah Ibadah yang baik Taat yang baik Istiqomah yang baik Jangan melakukan dosa Jangan maksiat kepada Allah Ketika si manusia ini taat kepada Allah Istiqomah di dalam agama Tidak berpaling kesana kemari Terus taat kepada Allah Taat kepada Allah Taat kepada Allah Allah berjanji Apa janji Allah Man aslaha bainahu wa bainallah Aslaha allahu bainahu wa bainan nas Barang siapa yang buat hubungan baik Antara dia dengan Allah Maka Allah akan perbaiki hubungan dia Dengan sesama manusia Hubungan dia dengan sesama manusia menjadi baik Kenapa? Karena dia buat hubungan yang baik Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka manusia yang selalu istiqomah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia selalu akan mendapatkan kebaikan Tanpa dia minta kepada Allah Tidak masalah Allah tahu apa yang kita inginkan Allah tahu yang kita harapkan itu apa Yang terdetik dalam hati kita itu apa Allah faham Allah mengerti bahasa binatang Allah mengerti apa yang tersembunyi dalam hati kita Walaupun kita tidak minta kepada Allah Kalau kita istiqomah taat, taat, taat kepada Allah Allah berikan yang terbaik untuk kita Akhlisli amalat wala tas'alni kata Allah Perbaiki amalmu kepada aku Perbaiki amalmu untukku kata Allah Wala tas'alni Tidak perlu kau banyak minta Tidak masalah Kalau amalmu benar Wahai hambaku Kalau kamu istiqomah taat kepada aku Wahai hambaku Tanpa kau minta aku berikan yang terbaik untuk kamu Saratnya apa Taat kepada Allah Sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Kadang-kadang karena kita sibuk taat kepada Allah Kita lupa berdoa Kita lupa minta sesuatu kepada Allah Tidak masalah Allah tahu Apa yang terbaik untuk kita Dan pasti Allah berikan yang terbaik untuk kita Karena kita telah mengibukkan diri kita Untuk taat kepada Allah Maka dengan jelas Nabi SAW bersabda Man syagalahul Quran an zikri wa mas'alati Barang siapa yang menyebukkan dirinya dengan Al-Quran Siapa yang menyebukkan dirinya dengan Al-Quran Sampai dia sibuk Sibuk dengan Al-Quran Membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Mengajar Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Terus sibuk Sibukkan diri dengan Al-Quran Sampai dia lupa minta kepada Allah Karena kesibukan dia dengan Al-Quran Apa kata Allah Tetap aku akan berikan kepada orang itu Sesuatu yang terbaik Sesuatu yang lebih baik Daripada orang-orang yang minta-minta kepada aku Tapi tidak mau menyebukkan diri dengan Al-Quran Artinya apa? Ketika seorang hamba itu Sibuk dengan taat kepada Allah Sibuk dengan firman Allah Tanpa dia minta Allah berikan yang terbaik Untuknya Karena Allah faham Apa yang kita mau Allah tahu Apa yang terbaik untuk kita Wallahu ya'lamu Wa antum la ta'lamun Allah maha tahu Dan kamu manusia sebenarnya tidak tahu Jadi Allah yang akan memberikan terbaik untuk kita Baik menurut Allah Belum tentu baik menurut kita Tapi ketika kita istiqamah Ketika kita taat Ketika kita ibadah Ketika kita membaca Al-Quran Maka yang Allah berikan Dan Allah datangkan kepada kita itu Hanya kebaikan-kebaikan Kebaikan-kebaikan Kebaikan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita Karena kita istiqamah taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala